oke seperti tadi yang aku udah kasih hints di depan ya kalian pasti dari box ini kalian udah udah tahu mana yang atau brand apa yang udah akan aku bahas tapi dari lain apa well ini aku kasih tahu ya kali ini yang akan gue bahas adalah lain dari detail ya ini seri terbarunya kalau sebelumnya mungkin ada GST-100 GST-300 atau GST-200 well kalau yang kemarin seri Bluetooth sempet ada GST-B100 dan GST-200 kali ini adalah tipe GST-300 SD-1A well untuk di seri-seri sebelumnya gue nyoba secara personal GST-100 itu lumayan berat ya terutama yang GST-100 dan nggak lama setelah itu dia ngelarin GST-300 which is diameternya lebih kecil tapi tetep beratnya enggak terasa jauh beda terus dia ngelarin GST-100 diameternya lumayan agak gede tapi dia full analog GST-200 gue nggak begitu tertarik nggak tahu ya kurang klik aja bukan berarti black and then datang ini GST-300 yang sebetulnya awalnya gue juga enggak tapi setelah gue lihat demonya dia Wow keren juga nih terus airnya sekarang gua udah berhasil on hand dan personally growing on on me ya jadi ini sebetulnya kalau dilihat sekilas nggak jauh beda dari GST-100 sebelumnya cuma yang bikin gue suka adalah diameternya pas banget enggak segede GST-100 atau GST-100 tapi enggak sekecil GST-300 juga jadi pas dan ini konstruksinya full stainless steel ya dari case sampai braceletnya ini full stainless steel tapi ini enggak terlalu berat ternyata dia udah menggunakan carbon core guard yang di tempoh lalu di tipe GRB 200 sempet aku bahas ya carbon core guard itu apa jadi itu mungkin yang mengurangi beratnya tapi enggak ngurangin kekuatannya untuk kaca aku lihat ini masih pakai mineral glass tapi sebetulnya udah cukup jernih banget sih dan disini untuk penunjuk buat indikator energi dari baterainya itu ada di disk yang di seperti sub-dial ya di arah angka 6 ini bentuknya karena ini top solar biasanya top solar kan ada penandanya untuk energinya masih high medium atau low itu semuanya ada di indikator kram ini untuk fitur semuanya masih standar sih pasti ada alarm ada stopwatch dan yang paling asik sih sebetulnya buat yang kalian yang masih bingung buat setting-setting manual jam G-Shock atau mungkin suka lupa ini sebetulnya kalian tinggal install aplikasi G-Shock Connected terus kalian aktifin Bluetoothnya setelah install aplikasinya udah tinggal cari model G-Shock apa kalian udah tinggal connect aja nah kalau udah connect secara otomatis timezonenya akan ngikutin waktu di HP kalian pada saat itu nah biasanya dari aplikasi itu kalian juga bisa ngeliat menu atau fitur apa aja yang ada di dalam jam untuk on hands diameternya kita kurang lebih ya kurang lebih ya on hand sih masih enggak terlalu gede banget dan gua nyaman pakenya thanks to carbon core guard ya ini gua suka dan LED nya untuk tombol LED nya ada di sini dia ada double LED ya jadi untuk yang rangin digital nya ada yang rangin hold dial nya juga ada so buat kalian yang suka G-Shock tapi style nya steel mungkin buat kalian yang biasanya ngomongnya mas cari G-Shock tapi yang bisa dipakai acara kantor ini aku rekomendasiin buat kalian ya dan untuk lepas strapnya sekarang juga ada ada fitur quick-release ya jadi gampang banget tapi ini untuk ukuran strapnya mungkin ada di sekitar 18 atau mungkin 19 mm ya jadi mungkin kalian kalau pasang ini lebih gampang lagi tinggal plug and play atau untuk lepasnya juga gampang udah ada fitur quick-release nya jadi buat kalian penggemar G-Shock misalnya yang mau mencoba sesuatu yang baru ini aku rekomendasiin buat kalian dan gua sebetulnya waktu ngeliat demonya ini gua agak sedikit nggak percaya demonya di ledakin dan jamnya selamat hahaha buat G-Shock gua rasa itu bukan hoaxi kita udah bertahun-tahun atau mungkin puluhan tahun tahu lah kekuatannya G-Shock nggak kayak apa so sebetulnya dari demo itu yang bikin gua tertarik juga nih sama jam jadi kayak penasaran pengen nyobain jam-jam gue yang lain kalau di ledakin masih selamat nggak ya hahaha oke well itu buat kalian ya yang butuh G-Shock dengan bahan stainless steel tapi enggak begitu berat dengan diameter yang pas ini aku rekomendasiin buat kalian mungkin kalau di website kita kalian dikotak search tinggal search aja G-Steel atau mungkin klik aja GST itu kode awal dari G-Shock G-Steel ya jadi klik aja GST ntar pasti modelnya akan keluar semua mulai dari GST-S sampai yang GST-B pasti keluar semua so buat kalian yang mau berburu ini langsung aja capcus ke website kita di jamtangan.com atau install aplikasi kita juga oh iya buat yang suka dan selalu nunggu channel review atau mungkin review dari channel kita bisa subscribe channel kita ya dan gua nggak terima dislike ya lu harus like oke sekian dulu review G-Shock G-Steel ini jangan lupa berburu ya oke sekian dulu see you on the next review bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax